Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang panca indera Panca indera adalah bagian tubuh kita yang bertugas menangkap rangsang dari luar tubuh kita Jika rangsangnya berupa cahaya, disebut fotoreseptor Jika rangsangnya berupa suara, disebut fonoreseptor Jika rangsangnya berupa sentuhan, disebut mekanoreseptor Dan jika rangsang berupa zat kimia, disebut kemoreseptor Nah, kita bahas dulu tentang mata Anak-anak mata adalah indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya Mata tersusun atas alat tambahan mata Yang kedua adalah bola mata Ketiga, otot penggerak mata Ini jumlahnya 6 Ini memungkinkan kita melihat kiri, kanan, atas, bawah dan berputar tanpa menggerakkan kepala Baru sarap optik ada yang disini Alat tambahan mata Yang pertama adalah alis mata Untuk melindungi mata kita dari keringat Yang kedua adalah kelopak mata Dan bulu mata Untuk melindungi air dan debu yang masuk ke dalam mata kita Dan yang terakhir adalah kelenjar air mata Atau lakrimalis Untuk membersihkan mata kita dari debu yang masuk ke korne Nah, kita bahas dulu tentang lapisan pada mata Mata terdiri dari tiga lapisan Yang pertama adalah lapisan luar Ini namanya sklera ya Warnanya putih Yang kedua adalah koroida Lapisan tengah Ini yang warna merah Banyak sekali pembuluh darah Yang fungsinya untuk Mengantarkan atau mengedarkan makanan pada bagian-bagian mata Dan yang terakhir adalah retina Disini yang dia berwarna kuning Banyak sekali Pada dinding retina Banyak sekali terdapat fotoreseptor Pada sklera bagian depan Ini warnanya Bening Atau tidak berwarna ya Kornea ini Ini fungsinya Untuk meneruskan cahaya Nah, fungsi bagian-bagian mata Kita lihat dulu Di bagian sklera Tadi lapisan mata bagian luar Warnanya putih Nah, tapi di bagian depan ini Warnanya jadi bening ya Namanya kornea Meneruskan cahaya ke lensa Baru yang kedua adalah iris Iris itu adalah bagian mata kita yang berwarna Nah, kalau orang Indonesia Umumnya warnanya coklat atau hitam Sedangkan orang Eropa Biasanya warnanya biru atau hijau Nah, selanjutnya pupil Pupil ini lubang ya Lubang tempat masuknya cahaya Nah, kalau cahayanya terlalu terang Maka pupilnya ini menyempit Sedangkan kalau cahayanya redup Pupilnya membesar Bagian mata yang lain Adalah bintik kuning Bintik kuning itu adanya Pada lapisan retina Bagian dalam Bintik kuning nama lainnya adalah Fovea centralis Nah, pada bintik kuning ini Banyak sekali terdapat Reseptor sel kerucet Nah, kalau dilihat Ini foto retina Maka ini adalah bintik kuning Yang lainnya yang ada pada retina Itu namanya bintik putah ini ya Bintik putah tidak terdapat Foto reseptor sama sekali Tempat sarap-sarap Yang akan menuju ke petak Selanjutnya Keterangannya tentang foto reseptor Pada retina banyak sekali terdapat reseptor penangkap sinar Ada dua macam reseptor penangkap sinar Yang pertama adalah sel batang Ini untuk melihat di tempat yang remang-remang Dan sel kerucet Kalau pada gambar Ini adalah sel batang Yang disini ya Pak pada retina Sedangkan yang sel kerucet Yang bisa melihat warna Dan sinar terang Ini terdapat pada fovea Atau bintik kuning Cairan pada mata Ada dua Yang pertama Akuous humor Ini di belakang dari kornea Fungsinya untuk menyalurkan nutrisi ke jaringan-jaringan mata Yang kedua Yang ada di bola mata Di dalam bola mata Atau di belakang lensa mata Ini namanya vitreous humor Fungsinya Supaya bola matanya kokoh Memberi bentuk Dan meneruskan rangsang dari lensa mata ke fovea Lanjut penanak tentang jalannya rangsang Kalau ada rangsang berupa cahaya Akan diteruskan oleh kornea Masuk dalam kornea Diteruskan ke pupil Baru oleh pupil Diteruskan oleh lensa Pada lensa Difokuskan ke fovea Nah selanjutnya dari fovea Akan diteruskan ke syarat optik Dan selanjutnya diteruskan pada otak Di otak nanti dibaca hasilnya ya Ini sedang melihat apa Yang selanjutnya kita bahas tentang gangguan pada mata Yang pertama adalah myopi Atau rabun jauh Rabun jauh itu lensa matanya terlalu Cembung Lensa mata terlalu cembung Sehingga Sinar yang datang Tidak difokuskan pada Bintik kuning Tapi di depan bintik kuning Nah ini bisa dibantu dengan Lensa negatif Mata yang normal Fokus Sinar difokuskan selalu pada bintik kuning Nah sekarang yang kedua adalah Hipermetropi Atau rabun dekat Ini biasanya pada orang yang umur 40 tahun ke atas ya Ini Lensa mata Terlalu pipih Sehingga sinar yang masuk Tidak difokuskan pada fovea Tapi di belakang fovea Dibantu dengan kacamata positif Selanjutnya Gangguan mata yang lainnya adalah astigmatisme Astigmatisme itu korneanya tidak rata Sehingga Tidak bisa Memfokuskan pada Satu titiknya Nah ini ditolong dengan kacamata silindris Yang selanjutnya adalah Presbiopi Presbiopi ini Pada mata orang tua Atau lansia Dimana Kurang elastis Sudah lensanya Sehingga tidak bisa menjembung Dan memipih Dibantu dengan kacamata yang Double lensa Positif dan negatif Yang lainnya Anak-anak Julik Julik itu tidak selasi Otot mata kanan dan mata kiri Seperti ini ya Dan yang terakhir adalah Buta warna Orang yang tidak bisa Membedakan warna Bisa melihat Tapi tidak bisa Membedakan warna Nah kalau Anak-anak Penderita buta warna Dia Melihat Warna ini Bola-bola yang ada di dalamnya ini Dia tidak bisa membaca Ada angka di dalamnya Seperti itu ya Dan Penyebab dari buta warna ini Adalah Hereditas Atau keturunan Anak-anak Sekian yang bisa Ibu sampaikan Terima kasih Bertemu lagi Untuk membahas Tentang Hidung Kulit Dan Telinga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton